Pemirsa Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiahi buruh Tupeng. Menurut Herman Deru, hal tersebut adalah cara pemerintah provinsi menghargai hari buruh internasional. Mayday tahun 2023, ribuan buruh dari sejumlah serikat buruh di Sumatera Selatan memadati simpang lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Ada hal yang tak biasa dilakukan pemerintah saat Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiahi buruh Tupeng saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin sore. Gubernur Sumatera Selatan menyebutkan, hal tersebut merupakan cara Pemprov Sumsel menghargai hari buruh internasional yang telah diberikan negara pada buruh Indonesia. Menurut Herman Deru, Sumatera Selatan termasuk provinsi yang memberikan upah cukup tinggi dibanding 34 provinsi lainnya di Indonesia. Bahkan Sumatera Selatan menempati urutan ke-6 besar dalam memberikan upah kepada buruh. Negara saja menghargai ini, maka dibuat tanggal merah. Apalagi kita yang di daerah ini ingin mendengarkan apa sih suara kawan-kawan kita para kaum buruh ini di Sumsel, mungkinkah ada unek-unek, mungkinkah ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kalau masalah UMR, Sumatera Selatan ini termasuk daerah yang tinggi UMR. Momen May Day juga dilakukan Herman Deru sebagai upaya menghimpun keluhan dan masalah-masalah buruh. Agar ke depan dapat menjadi perhatian serius Pemprov Sumatera Selatan dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti sangketa perburuhan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi Ayyus melaporkan.